Beci tersangka pencabulan santriwati di Ponpes Shidikiyah akhirnya ditangkap. Namun kasus ini cukup berlarut sebab banyak pihak justru melindungi pelaku. Masalah fitnah ini masalah proyek. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena ketenang ini. Semuanya itu adalah fitnah. Dinamika di atas hanyalah secuil contoh. Ada upaya mengistimewakan tersangka dalam prosedur pemeriksaan, mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian. Karena sampai dengan kasus ini dia ditangkap Pafsa, itu dia nggak pernah sekalipun menuhi panggilan penyidik. Hal yang berbanding terbalik, korban terus diminta untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah korban. Dengan dia diminta menjalani visum tiga kali pada saat itu. Termasuk korban juga diminta menjalani tes lay detektor, tes uji kebohongan. Jadi keterangan-keterangan korban itu seolah nggak dipercaya begitu ya. Disaksi sendiri dalam kasus ini, dia itu menyampaikan kegelisahannya gitu ya mas. Kenapa kok kasusnya lamban, kenapa kok dari pondok pesantren itu justru membela pelaku sendiri, tidak menyuarakan hak korban gitu. Akhirnya dia menceritakan kekesalannya itu melalui status di media sosial. Kemudian akhirnya membuat dia itu didatangi sama oknum yang rata-rata itu memang jamaannya pondok gitu. Itu dirampas HP-nya secara paksa, kemudian dia dianiaya juga secara fisik gitu ya dibenturkan di tembok. Terima kasih.